bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di suasana lebaran guys dan saya ingin sampaikan sekali lagi aku belok minah wabarakatuh siamana wasyamakum minah laidin wabarakatuh mohon maaf lahir dan batin ya guys kita saling mebebaskan perasaan dan dosa-dosa apa perasaan yang mengganggu pikiran kita guys ya hal-hal yang kotor-kotor guys kita saling mebebaskan dosa-dosa kita guys guys ini masih sebetulnya nih video hari hal-hal lebaran guys dan tidak langsung setelah selat itu saya keluar ya mungkin saya kasih jeda dua atau tiga jam biar apa biar lalu lintasnya agar reda gitu guys dan sekitar jam setengah sepuluh saya baru keluar guys dan kalian lihat guys ini pemandangan di Jalan Cilinuk Cilinyi guys jadi yang menghubungkan Cilinyi ke Cibiru itu ke pintu masuk kota Bandung ya itu Jalan Cilinuk guys dan beginilah penampakannya guys padat dan macet guys untuk sampai dari Cilinyi ke Cibiru itu kebenaran itu bisa makan waktu sampai satu jam bahkan bisa lebih guys begitupun dari arah yang berlawanan sama guys padat merayap bahkan macet total guys kondisi ini telah berlangsung berpuluh tahun guys yang saya tahu pasti tuh semenjak saya pindah ke sini dari kota Bandung tepatnya dari diantapan dikasih kecilin ini ya tahun sekitar tahun 2004 guys mungkin berapa belas tahun yang lalu ya dan makin ke sini kayaknya kondisinya makin parah guys ya kita nih faktanya sehatan panggung mengurangi rasa syukur kepada Tuhan tentang pembangunan ini gas dan rasa hormat kepada pihak-pihak yang berterkait ya dan berkepentingan dalam hal ini mungkin pemerintah ya dan kementerian POPR segala macam lagi tuh atau apa namanya tuh pihak yang mengelola manajemen dari lingkas juga rasanya apa ya mungkin lihat fakta di lapangan itu selalu kedodoran ya mengantisipasi perkembangan yang terus terjadi dan sangat apa kecil meminimalisir ekses atau dampak negatifnya untuk kelancaran dan kenyamanan kenyamanan keluarga masyarakat yang melintasi jalan ini gas ya beratkan kita sudah mengeluarkan seluruh kewajiban kita guys dengan cara membayar berbagai macam pajak dan distribusi kepada pemerintah ya guys padahal jarak ini hanya sekitar satu kilometer aja guys mungkin lebih sedikit akses gerbang masuk ke Bandung timur ini guys ya sementara yang lain di selatan ada Bojang Soang ada jalan Mama Toha ada jalan Koko juga di barat ada Cimindi Cimahi bersama di utara tuh Setiabudi ya guys yang mengarah ke Kabupaten Subang dan lain-lain ya ke sana ya ke utara semuanya mengalami hal yang persis seperti ini guys ya bukan saja sepertinya di hari raya begini guys di hari-hari biasa juga kalau apalagi yang menjelang-menjelang hal apa nih liburan-liburan mingguan itu aduh sama aja guys hanya niat ingin mengurai situasi ini dengan data dan fakta yang bisa kita lihat bersama ya guys satu Cimnuk menampung kendaraan dari dua jalur utama akses jalan utama kota Bandung ya yaitu jalan paha nasution dari Cicah ke Mujung Berung dan dari Bepa Soekarno Hatta guys yang sama-sama berkolomu lalu lintas cukup padat guys ya ini seperti corong atau botol guys dari dua arah yang padat masuk di paksa melalui lubang kecil yang jadi ya beginilah jadinya ya dari arah Bandung Terus yang kedua pembangunan perumahan yang masif guys dari saya bersaksikan itu dari mulai tahun 80an guys ya sekarang kan mengarah keluar kota jadi kiri kanan Cimnuk ini udah padat banget guys udah berpuluh atau beratus apa namanya tuh komplek pemukiman perumahan guys jadi keluar masuk untuk kendaraan menuju komplek perumahan inilah yang memicu apa tersendatnya laju kendaraan di jalan raya nih guys yang ketiga juga laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi serta peningkatan jumlah kendaraan yang sangat apa yang tiap harinya tuh mungkin ratusan atau oh ya ratusan kendaraan yang baru keluar gajah dan yang lamapun yang ini dipaksakan harus bisa jalan juga gas ini sangat tidak seimbang dengan apanya tuh dengan penyesuaian lebar dan panjang jalan apa rute ya seperti dicunuk ini guys yang saya lihat ya lambat gas penanganan yang seperti ini guys yang keempat tuh tingkat disiplin pengguna jalan sendiri guys yang tidak atau belum merata ya ada banyak bahkan yang masih sangat rendah gitu guys disiplin berkendaranya gas di jalan raya bukan saja nih didominasi oleh selama ini kan yang jadi ini sopih-sopih kendaraan umur seperti angkot atau bus antarkota juga guys ya tapi justru juga ya produk lokal juga penduduk yang lama bermungkin situ atau penduduk asli atau termasuk saya juga mungkin kira-kira sama kita sama saudara juga ya guys ya jadi kurang apa ya kadang suka seenaknya gitu merasa punya daerah sendiri guys gugalan juga kadang-kadang ya maaf ya maaf ya mungkin teyata masuk kita juga nih sama-sama saling introspeksi ya serta pertokohan terus perkantoran dan pusat perbelanjaan di kiri kanan jalan ini guys dan semuanya andil ya jadi pemicu terjadinya kemacetan di ruas jalan ini guys dan kita tahu pemerintah di satu sisi ya dari tingkat pusat ya mungkin ya provinsi kota dan kabupaten sudah sangat komplit guys dan mumpuni dengan instrumen yang lengkap untuk apa namanya itu untuk mengurus hal-hal yang seperti ini guys juga anggarannya yang hampir tidak ada batas ya mungkin ya ini ya paling tidak kalau kita bandingkan dengan dua atau tiga dekade yang lalu lah guys ya jadi untuk mengurus hal yang begini ini mungkin cetek dan sepele bila melihat potensi yang dimiliki pemerintah saat ini ya kalau kita bilang pemerintah punya segalanya guys dari SDM nya dari anggaranya segala macam ya jadi sama seperti sering kita dengar tuh dari para ahli guys bahwa nulis ini kan kayak raya katanya konon ya menjadi sumber daya di dalamnya nih kalau dikelola secara baik dan benar dan amanah tentunya konon katanya bahkan penganggur sekalipun bisa dapat gaji dan tunjangan guys wuh meri bener ya Indonesia ya berarti hampir pasti Indonesia tak ada orang fakir miskin dan gelandangan guys nah justru disinilah yang sulit untuk bisa menjelaskannya apalagi dengan kata-kata dan data-data angka dan segalanya guys sama sulitnya dengan menjawab kenapa kemacetan terus terjadi kenapa kemiskinan kita terus bertambah padahal semua bisa diatasi bila serius dan amanah kira-kira gitu guys ya walau alam guys oke guys kembali ke jalan macet guys kita harus ceras guys saya merasa bermanfaat suka nggak bolong guys di saat-saat seperti ini saya tahu harus menghindari jalan macet guys walau jarak tempuh agak jauh dan agak panjang ya dan kalian pasti tahu jawabannya guys ya oke guys selamat lebaran selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga berkumpul dengan sarang saudara selamat menikmati hidangan lebaran selamat melayakan kemenangan dan selamat menikmati kemacetan juga sebulan kita dilatih untuk bersabar guys jadi sekarang kita punya karakter sabar yang permanen guys ya sampai jumpa guys di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asal 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 ah asal 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton